Oleh karena itu, betul tadi Mbak Nana bahwa Amazon terkenal dengan Galapagos sebenarnya karena ada Darwinian. Dalam orang-orang biologi itu disebut dengan Darwinian. Bukan hanya teorinya, tetapi orang-orang yang menganut Darwin. Di Walasea itu belum ada. Walaseanian. Jadi pada waktu mulai 2010, pada waktu kita deklar Tadi bilang, tidak merahkan di mana. Itu betul kita berharap Walasea itu banyak. Oleh karena itu kalau kita lihat dari sini, bulung berapi juga paling banyak berada di Walasea. Itu yang sangat berarti. Jadi saya akan mulai dari geologis. Mengapa di dunia kita itu kaya? Karena kalau kita lihat dari geologis settingnya, itu lebih dari 6.000 pulau berada di daerah Walasea. Itulah mengapa dia yang disebut dengan endemicities. Nah, ini adalah Bada Universitas Indonesia. Di buku tahun 1997, Mega Diversity Country, kebetulan yang menulis chapter Indonesia itu adalah saya dengan Russ Mittermeyer dan namanya Tony Whitton. Jadi kita menulis buku mengenai Indonesia by Diversity itu apa. Dan kami pada waktu itu di World Bank, kita betul-betul melihat. Dan kemudian kita lihat, dan kita ranking, ternyata memang kalau terrestrial total diversity, yang pertama Brazil, kemudian Kolombia, yang ketiga Indonesia. Tapi kalau kita lihat endemic biodiversity dari hutan alam, itu memang Brazil nomor satu, Indonesia nomor dua. Kalau dilihat jumlah, maka 10% tumbuhan berbunga, itu ada Indonesia, 15% serangga, 15% ikan dari Indonesia, 12% ambigia, 17% burung, dan 12% nama dia. Itu pun masih data tahun 80-an yang kita buat. 81. Kebetulan saya teman-teman dari Amerika, Australia, dan Eropa pada waktu itu, kita sama-sama membuat mega diversity country. Itu apa saja. Ini lah kita Indonesia. dan memang pada waktu itu, tahun 89, eh 99, kita mulai buat lagi buku baru yang namanya The Hotspur Biodiversity. Awalnya itu dalam chapter yang menulis Walasea. Dalam chapter yang menulis Walasea itu, dikatakan bahwa memang Indonesia itu khususnya daerah Walasea itu, hampir sama dengan Maragaskar. Yang rata-rata 70% biodiversity itu and the book. Ini yang sangat memengagumkan saya mengapa saya terus meneliti Walasea. Dan buku yang ketiga, yang kebetulan di Karangla International itu adalah mengenai wildlife. Indonesia. Itu juga saya menulis mengenai Walasea. Bapak-Ibu sekalian, nah, kalau kita lihat itu dari hutan, maka kita melihat adalah di laut. Dikatakan bahwa memang hutan itu Brazil nomor satu, kenapa? Karena hutannya jumlahnya itu enam kali lipat Indonesia. Sekitar enam ratus juta hektare. Kita ini sekitar seharusnya 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 terdiri dari pulau-pulau. Mereka itu satu hampasan continental Brazil yang disebut Amazon. Itu enam ratus juta hektare. Mengapa dia jumlahnya lebih banyak dari segi diversitas. Tetapi dari segi endemicitis kalah dengan nomor dasar. Nomor dasar yang besarnya sebesar Kalimantan itu. Itu jauh lebih tinggi dari endemicitis daripada Brazil. Nah di laut kita ini apa yang disebut dengan the coral triangle. Kerajaan Montrubukarangnya kalau kita lihat yang di atas itu memang di daerah Sulawesi Filipina sampai ke Maluku. sampai Nusa Tenggara itu adalah the highest biodiversity ikan di dunia. Disebut the coral triangle. Yang lebih orange seperti Australia Papua New Guinea dan sebagainya itu lebih sedikit. Yang kuning itu mungkin lebih sedikit lagi. Jadi memang mengapa daerah Sulawesi sampai ke Filipina dan Maluku itu adalah yang dengan the coral triangle. The heart the hottest of the heart katanya. Atau the cream of the lacrim kalau dalam bahasa Inggris. Cream of the lacrim itu dari susu yang paling itu. Itulah biodiversity kita yang paling tinggi. Kalau kita lihat dari jumlah ikan itu adalah itu. Tetapi yang di bawah kita lihat adalah kerumbu karang. Kerumbu karang itu memang Indonesia Filipin itu menjadi menarik termasuk juga Malaysia dan daerah-daerah itu. Peribetan yang paling tinggi. Kalau kita lihat Indonesia nomor tiga terbuka setelah China dan China karena armadanya lebih banyak. Termasuk ini. Tetapi potensinya sangat besar sampai 300 triliun per tahun. Kita masih belum banyak yang ini. Karena armada kita mau tertinggal dibandingkan minyak lain-lain. Tapi 16% seafood di Amerika itu berasal dari itu sangat besar sekali khususnya itu. Sayangnya kita ini mempunyai besar tapi tidak banyak. Kita bisa hitung berapa sebenarnya terumbu karang kita 60 600 daripada 800 trumbu karang dari hard koral. Tetapi yang paling banyak memanfaatkan itu adalah Australia. Dia bisa memanfaatkannya sehingga dia penghasilan dari diving resort itu sampai 2 miliar. Saya pernah riset untuk melihat berapa sih sebanyak diving resort di Indonesia. saya khawatir bahwa kita akan sedih bahwa kebanyakan diving resort adalah keluarga asing kita akan ahli-ahli biologi kita itu tidak bisa membuat sekarang yang paling bagus 2,5 triliun 1 triliun 1 triliun 1.000 miliar sudah nah kalau kita lihat dari sini perbandingan perbandingan ini kita bisa lihat bagaimana Indonesia the center of the bar chart bahwa Indonesia jauh sekali mempunyai bidivision yang sangat tinggi nah khusus Wallasea memang Wallasea ini unique living laboratory for evolution at the heart of Indonesia sampai kita lihat mengapa itu karena memang ya selain memang Alfred Russell Wallace ya pada waktu di Pernate dia kena sakit malaria dia menginggau bahwa mungkin juga kalau tidak kena malaria tidak akan terjadi atau tidak akan ada teori evolusi jadi teori evolusi itu memang dihasilkan di Ternate jadi sebenarnya kita harus bangga dan pada waktu saya di Ternate pada waktu itu dengan Prof. Sangkot dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia kita katakan bahwa harusnya bukan hanya monumen bukan hanya rumah Alfred Wallace tapi kita betul-betul memanfaatkan ini sebagai unique living laboratory supaya betul-betul Wallace itu yang dicetuskan Alfred Wallace di Ternate itu menjadi diberikan portion yang sangat besar karena hanya di Ternate dia bisa halusinasi untuk membuat teori evolusi yang akhirnya Darwin terkaget-kaget karena surat dari Wallace itu Alfred Wallace itu betul-betul bagaimana terjadi spesiasi terjadi di dunia pada waktu itu Darwin belum bisa memecahkannya Alfred Wallace dengan kunjungannya ke beberapa tempat di Indonesia dia sudah bisa menghasilkan teori evolusi dan oleh karena itu di Akademi Pengetuan Indonesia kita memasang gambar Alfred Wallace selain tentu saja banyak sekali yang ekspedisi-ekspedisi di daerah Wallace seperti Rumpius dan lain-lain yang betul-betul melihat bahwa daerah ini memang daerah living laboratory dunia bagaimana terjadinya evolusi di dunia bisa dilihat dan picture-nya masih ada sekarang di Indonesia nah tetapi kita kalau kita lihat key biodiversity area dimana di Wallace di Kriba jadi ada suatu riset mengenai biodiversity di Wallace dimana saja kalau kita lihat di sini maka kita lihat ada biru-biru-biru itu adalah daerah yang mempunyai negara Bangayati di sebelah kanan key biodiversity area yang mempunyai apa namanya biodiversity yang sangat tinggi sekali seperti di Togian di beberapa pulau termasuk di Halmahera dan di beberapa tempat nah tetapi di sebelah kiri nah ini yang menyekhawatirkan deforestation yang lama dan yang baru misalnya Sulawesi Selatan itu sudah lama Gorontalo mulai sejak diberlakukannya adanya apa komoditi jagung di Pulau Buru juga di daerah Maluku dan kemudian di Halmahera tentu karena ada mining tadi Pak Rektor sudah omong-omong bahwa mining itu apa bagaimana supaya sustainable mining itu bisa diterapkan bukan hanya mining biasa karena sustainable mining itu teman-teman biologi harus bisa bagaimana kita mendapatkan sustainable di Seram juga terjadi itu adalah bagaimana concern kita terutama di South Sulawesi terbaru karena disitu adanya nikel yang pemanfaatannya sangat lebih besar daripada itu Bapak Ibu sekalian kita lihat total terrestrial ini di Bandasi Sulawesi Buru tadi Seram Halmahera Rainforest itu keseluruhannya kita lihat memang sangat spesifik di Timor Sumba itu daerah-daerah yang betul-betul perlu dilindungi karena itu 25% daripada Walasea ada di tempat ini dan itu 23 key by diversity area di Manusela Pulau Buano di Maluku kemudian juga tentu saja di beberapa tempat yang sangat hotspot itu yang sekarang menjadi daerah yang sangat layan ini kami di Indonesia kerjasama dengan di University of Kent sedang menetapkan di Sulawesi dan daerah Walasea khususnya di Maluku dan Maluku Utara bagaimana modeling dari past and future deforestation sampai ke 2033 apa yang terjadi trendnya seperti apa kalau kita lihat ini adalah trend dari University kita bisa projected deforestation 2033 ini Sulawesi hanya mungkin Sulawesi Tengah yang memang kars kemudian sebeluminya sudah mulai berkurang dan yang paling parah adalah sentral Sulawesi karsulawesi Tenggara ini memang deforestation sangat tinggi di Buton juga sangat tinggi padahal Buton Utara dan itu adalah daerah yang sangat bagus sekali hutan sekarang sudah mulai agak rusak nah ini mengapa kita perlu multidisiplin dan interdisiplin di dalam ini jadi riset kami ini yang terbaru di Sulawesi bagaimana sebenarnya dominatif daripada crops dan mining jadi itu sangat besar dampaknya karena Sulawesi dan daerah-daerah Maluku itu adalah memang daerah mining jadi dia di bawahnya itu penuh dengan mines penuh dengan gold dan nickel dan macam-macam tapi at the same time gitu ya kita juga melihat bahwa banyak sekali ususnya jagung di Sulawesi itu dari mulai Gorontalo kemudian sekarang merambat ke Sulawesi Tengah dari ke Sulawesi Utara dan juga ke tempat-tempat lain ini sangat ini kan walaupun juga kelapa sawit sudah mulai masuk di Sulawesi Tengah dan juga mungkin di Sulawesi Tenggara kita ini mudah-mudahan tidak terjadi di Halmahera tetapi di Seram sudah mulai masuk sama dengan community ini ini yang kopi dan jagung dan sebagainya kita sudah mulai memetakannya bagaimana ini bisa menjadi driving force untuk deforestasi selanjutnya kemudian kita juga bagaimana nah ini kerjasama dengan beberapa universitas ada Universitas Patimura ada Universitas Hasanuddin ada Universitas Gorontalo negeri Gorontalo kemudian ada juga Universitas Pohasanuddin kita mencoba untuk melihat land use di Walasea dari mulai Sulawesi Maluku Utara dan juga Maluku bagaimana dari mulai prehistorik sampai ini ini proyek yang sangat besar hostnya adalah kami di Universitas Indonesia bersama dengan ada enam universitas di Inggris ini juga kita mulai melihat respon dari burung bagaimana burung-burung di daerah khususnya di landscape Maluku dampak daripada climate change kita sedang melihat bagaimana hubungannya dengan dampak climate change dengan keadaan burung-burung di daerah landscape di daerah Sulawesi Utara Gorontalo dan juga sampai ke Maluku kita juga sedang meneliti bagaimana dampak daripada perubahan iklim terhadap anoa dan babirusa sekarang ini kita sudah mulai kelihatan dengan genetik dan lain-lain kita bisa mendapatkan data-data yang cukup menarik dan ini passion saya saya penelitian sejak tahun 86 di Sulawesi dan kebetulan saya mengelilinginya selama dua tahun dengan kendaraan dari ujung ke ujung dan bagaimana dampak daripada deforestasi terhadap primata ini primata di Sulawesi ini sangat unik karena semuanya adalah endemik tidak ada tempat ditemukan di seluruh dunia dimanapun dan termasuk adalah satu spesies baru namanya Tarsius Supriyatnai di Gorontalo dan terbaru juga Tarsius Nemetsi di Togian ada beberapa yang sangat menarik sayangnya bahwa begitu hebatnya di daerah Wallasea tetapi tidak banyak apa namanya ekowisata kecuali di Tangkoko yang bisa memanfaatkannya dengan baik keunikan daripada biodiversity di daerah Wallasea ini baik jadi kalau kita lihat tadi memang pengetahuan biodiversitas ini memang ini khususnya karena agama hayati itu sangat tidak mumpuni bagi pemerintah kenapa karena ada gaps pemahaman antara usaha konservasi dengan teman-teman di pemerintahan maupun di berbagai dunia usaha banyak sekali yang mengatakan bahwa kalau kita bikin konservasi itu pasti menghambat pembangunan yang ini yang harus kita selesaikan mengapa kita ini GDP terbesar di dunia khusus untuk Indonesia nomor satu sekarang ini adalah kelapa sawit itu adalah biodiversity nomor dua adalah pariwisata itu juga ada hubungannya dengan keanekaragaman budaya keanekaragaman hayati dan keanekaragaman yang lain jadi kita tidak bisa menampik pembangunan yang paling banyak menghasilkan dana itu bukan dari mining bukan dari oil and gas tapi dari biodiversity biobased economy itu adalah nomor satu itu langkung oleh karena itu sebenarnya pada waktu Profesor Jeffrey Shah dari Columbia University guru saya dulu itu datang ke Indonesia ketemu Presiden dan mengatakan bahwa kita harus fokus untuk pembangunan SDG 14 dan 15 14 itu mengenai kelautan 15 itu mengenai terrestrial kenapa karena Indonesia itu disitu adalah competitive advantages selain comparative advantages jadi ekoturism agriculture parmasi food biodiversity resource base semuanya itu memang kita perlu kembangkan nanti akan saya jabarkan di dalam buku saya melestarikan alam Indonesia saya membuat suatu bagaimana strategi untuk membuat biodiversity jadi biodiversity itu bisa pakai use untuk dipakai untuk dilihat atau diteliti dan untuk disave dan semuanya itu ada angles dan kita angle-anggles inilah yang harus kita kembangkan artinya kita bisa mengembangkannya dari safe study and use bagaimana kita mengembangkannya silahkan menyimak dari buku saya tahun 2009 nah ini yang paling utama kita barangkali dari 700 suku di Indonesia memang paling banyak itu di Papua 250-an dan 170 di Walasea kita ini sangat ini ya kalau kita lihat etnobiologi itu gak berkembang kita kenapa tidak berkembang karena memang riset kita ini seperti tongah sangat melihat bahwa high tech itu lebih hebat daripada yang lain padahal kita harus down to earth kita lihat biodiversity kita kita bisa melihat misalnya ada mahasiswa S3 saya melihat mengenai satu suku satu suku di daerah Papua ada yang disebut dengan apa namanya buah merah buah merah itu memang kasus di daerah sana dia mempunyai banyak sekali bahan obat obat-obatan itu menjadi sangat menarik bahan pangan bahan gizi kemudian juga bahan untuk pewarna dan sebagainya nanti kita akan cerita oleh karena itu saya berharap universitas-universitas seperti Hairun Gorontalo coba melihat etnobiologi yang sebenarnya suku-suku daerah daerah Halmahera itu bukan main kalau kita gali kenapa karena ada 7 ribu tumbuhan pakan sudah diketahui dan 70 ribu lagi yang mempunyai potensial dibudidayakan masih banyak yang belum kita tahu kenapa karena kalau kita baca buku The Germ, The Steel, and The Gun Jair Diamond dimana source daripada tanaman pangan itu kebanyakan berasal dari South Amerika dan Amerika Tengah dari Indonesia itu sangat sedikit digali padahal kita sudah menggalinya sudah lama termasuk cengkeh termasuk pala dan sebagainya yang menghindar sampai menjadi budidaya menjadi apa namanya species yang mendunia 150 jenis dibudidayakan skala besar dan hanya mendapat buddha spesies yang hanya punya kontribusi besar terhadap ekonomi ini yang kita harus gali dari sekian ribu spesies yang ada di daerah Walasea karena apa karena spesies Dewa Walasea itu tidak ditemukan di tempat lain di dunia ini yang harus kita menjadi bahan di India mereka sudah digitalize semua obat-obatan tradisional itu sudah digitalize suku-suku ini sudah apa saja yang menjadikan mereka list itu spesies ini jadi obat spesies ini dan sebagainya dan sebagainya kita masih belum bagaimana mendigitalisasi obat apa penelitian-penelitian dan obat-obat tradisional di kita dan ini yang paling utama bahwa pemanfaatan kering-kering secara tidak langsung itu sudah banyak dikaji nanti akan seperti ini seperti tadi saya katakan kita juga bisa menjadi sumber pariwisata karena pariwisata adalah nomor dua devisa di Indonesia dan 30% itu berasal dari wisata alam jadi kontribusi wisata ini akan sangat menarik di kemudian hari termasuk yang lain-lain nah pemanfaatan kenekan mayat itu belum banyak menggali tradisional ada 600 jenis tumbuhan pangan yang tadi 7.000 itu dari 6.000 ada betul-betul di Indonesia yang betul harus bisa digali dan di domestikasi itu misalnya 400 tanaman penghasil buah Bapak Ibu sekalian bayangkan kita mungkin waktu saya ke Ternate aja kita makannya apel jeruk bukan tanaman kita bukan menteng bukan buah-buahan Indonesia kebanyakan buah-buahan itu sudah global kita betul-betul harus menggali itu kita ada 350 jenis penghasil sayuran saya kebetulan orang Jawa Barat makan setiap hari ada 4-5 jenis sayuran padahal kalau kita lihat ini sudah ada publikasinya Lelipi yang lalu dan banyak sekali ini saya cerita banyak sekali yang sebenarnya kita mempunyai potensi kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu sekalian katak katak itu yang paling besar potensinya ada di Sumatera misalnya Anaranablitii katak yang beratnya 1 kilo dan macam-macam kita itu punya biodiversi yang lengkap cuma kita baru mengenal saja belum kita memanfaatkannya dengan baik misalnya di sebelah kanan itu saya masih ganteng sekali Labio Barbus ikan Tambra itu sudah mulai langka padahal itu 13 kilo bukan ikan emas karena ikan emas itu berasal dari Cina ikan Mujahir itu berasal dari Afrika ikan yang lain-lain kita makan ikan lili juga karena 6 jenis ikan lili kita udah mau punah sekarang yang masuk itu adalah ikan dari Vietnam ikan lili dari Vietnam yang sudah hasil rekayasa genetik sehingga menghancurkan 6 jenis spesies lili ada lili namanya Clarias yang Neo-Hovey yang panjangnya sampai 1 meter pada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sekarang ini sudah langka dan tidak bisa lagi didapatkan dan banyak sekali spesies-spesies yang kita tidak mungkin tidak bisa memanfaatkan atau belum memanfaatkan tapi mungkin dalam skala punah sekarang ini nah saya sebagai contoh saja Indonesia punya keragaman pisang tertinggi di dunia tetapi Bapak Ibu sekalian sekarang Bapak Ibu sekalian di Jakarta mungkin saya tidak tahu di Ternate memakan pisang dari Australia disana ada perkebunian pisang terbesar sekitar 3000-5000 hektare dan akhirnya kita cikita dan pisang-pisang yang ada di supermarket kita berasal dari Australia jadi kita pisang kita mana pisang kita adanya di pasar tradisional yang membeli juga lokalan ini yang kenapa karena kita pisang kita tidak dibudidayakan dengan baik kita dalam 15 hari sudah busuk mereka 3 bulan masih bisa bagus sehingga bisa masuk pasar market internasional ini tugas teman-teman di biologi bagaimana caranya kita pisang-pisang di daerah Walasea itu juga betul-betul kita domestikasi dengan baik sama dengan ayam kita pusat distribusi ayam ada 31 varietas ayam di Indonesia tetapi ayam kedua ayam yang lain-lain yang makan kita ayam betul-betul ayam yang putih yang betul-betul yang memang saya sendiri punya peternakan ayam jadi betul-betul kenapa mesti kita harus beternak ayam yang betul-betul bukan ayam kita yang juga penuh dengan rekayasa kita sebenarnya ayam buras kita yang sekarang sudah mulai diteliti itu sudah mulai bisa dari ayam lokal Bapak dan Ibu sekalian ini yang harus teman-teman biologi melihat bahwa hutan itu sebagai emas hijau kenapa hutan itu adalah antibakteri antifungal antimalaria sebenarnya pada maksa covid harusnya kita bisa lebih lihat bagaimana kita bisa memanfaatkan biodiversi yang tinggi sekali ini menjadi sumber obat-obatan di dunia di Indonesia kenapa kita harus mengasal bioteknologi dan dengan itu kita bisa memanfaatkan dengan keendemikan biodiversitas kita kita bisa mendapatkan berbagai obat yang dapatkan dari ini sama misalnya kita contoh aspergillus tentu saja Bapak Ibu sudah tahu menjadi seasoning ya pauco semuanya dan itu semuanya tentu saja aspergillus erizacai itu juga yang bisa menjadikan berbagai tape dan sebagainya tapi di satu pihak kita juga betul-betul bagaimana menjadi obat untuk statin misalnya untuk kolesterol dan sebagainya yang betul-betul jadi lipitor itu sampai 12 bilion dollars itu ya bisnis ini kita dimana ya banyak di kita tentu saja ini yang perlu kita lebih banyak memfokuskan sama dengan biopestisida kenapa mesti kita sangat tergantung kepada luar kita banyak sekali spesies kita yang banyak mengandung biopestisida sama dengan pewarna ini sangat menarik karena pada waktu saya pulang dari Amerika suatu waktu saya ketemu orang di pesawat ngobrol-ngobrol dia sedang mencari berbagai jenis pewarna lokal dan dia sudah dapatkan informasi ini dari buku-buku kita yang lama dari zaman Belanda ada ada di situ dan kalau kita gali lagi setiap suku itu dia punya pakaiannya tentu saja tidak memakai zat kimia tetapi tentu saja pakai pewarna lokal ini jauh lebih mahal jauh lebih safe tidak kimia tetapi juga sekarang sedang digali besar-besaran di berbagai luar negeri riset luar negeri kita jangan diam saja tentu saja saya tadi katakan bahwa etnobiologi kita harus kita perkuat energi juga sudah mulai kita dari algae sudah banyak sekali dicoba tentu saja sekarang dari tumbuhan juga banyak dan juga dari biota yang lain nah selain fungsi-fungsi yang tadi disebut dengan ini ada juga fungsi payment for ecosystem services jadi ekosistem layanan ekosistem air untuk kehidupan bisa bayangkan bahwa sebatang pohon berkurang sedang itu mampu menahan air sebanyak 1000 sampai 2000 liter jadi retensi airnya itu 2000 liter satu pohon kalau satu hektare itu 300-400 pohon satu pohon satu hektare itu bisa menahan 400-100 liter air per tahun bayangkan kalau ada hutan di sekitar anda sebagian gama-lama kalau kita lihat gunung gama-lama berapa ribu hektare kemudian kita kalkulasi dia mengeluarkan air berapa harusnya kita berkontasi kepada gunung itu yang telah retensi air dan perkembangan dari biologi lainnya adalah bahwa dengan struktur nano sekarang kita sudah mempelajari banyak sekali bagaimana semua sumber-sumber itu adalah berasal dari binatang dan juga tumbuhan bagaimana kita menarik efek fotonik cahaya berasal dari cahaya dan ini salah secontok biomekanik yang kita harus pembangkannya contohnya burung kolibri itu melintasi tuluk Meksiko dengan kurang dari 3 gram saja bahan bakar jadi ini bagaimana efisiensi bahan bakar dan kemudian capung bermanover melebihi helikopter tercanggih kita karena dia bisa sekarang mencoba kita helikopter kita itu mencoba dengan sistem itu bagaimana misalnya sarang rayap itu sebenarnya pengaturan udaranya itu bisa kita ini sehingga sistem pemanas udara kita ini harus bisa menyerupai dengan sarang rayap dan yang lain-lain itu mempunyai biomekanik yang harus kita kembangkan dan di Indonesia perlu ada kemudian bioindustri tentu saja itu sangat menarik karena sekarang ternyata tritif yang biasanya menjadi sumber masalah di perahu-perahu kita sekarang menjadi biofueling atau akumulasi yang di permukaan basah itu jadi kalau walaupun basah tapi kita bisa menerbakan dengan bioadhesifnya jadi perkat itu cukup dengan ini ini sekarang sudah dipelajari dan ini menjadi temuan yang sangat baru yang sehingga biofueling itu bisa dipatkan untuk medical device dan juga untuk alat-alat teknik yang lain-lain industri perkapalan dan lain-lain Bapak-Ibu sekalian mengapa saya ingin konservasi dan ekonomi kebetulan salah satu degeri saya sebenarnya pada waktu saya kuliah di MIT itu ada jadi selain saya studi biologi di Amerika juga saya studi mengenai ekonomi mengenai di Massachusetts Institute of Technology karena saya melihat bahwa bioekonomi itu begitu penting sekarang ini tahapan evolusi ekonomi saya melihatnya seperti biologi ada traditional community regulation and hierarchy free market economy social economy itu tahun 2000 sampai 2020 2010 dan deep innovation itu 2010 ke sini mengapa deep innovation karena deep innovation itu adalah sekarang ini di MIT itu Bapak-Ibu sekalian sekolahnya udah berubah universitas itu sekarang punya mahasiswanya 4 juta padahal di kampusnya cuma 11 ribu kenapa karena online itu dan kedua bukan hanya online bahwa di dalam kampus itu ada 110 perusahaan jadi bukan meneragading lagi kampus tapi di dalam kampus itu ada 110 perusahaan Google apa saja yang besar-besar sehingga mahasiswa itu mahasiswa doktoral mahasiswa master dipakai untuk riset yang nanti bisa menghasilkan sesuatu itu yang deep innovation yang sekarang ada nah bagaimana kita tergantung kepada dunia biodiversitas Bapak-Ibu sekalian ini adalah jumlah apa di pasar sekarang tahun 2006 sudah diperkiriakan bahwa kita biodiversitas itu disebut dengan biobased ekonomi Belanda itu menerapkan sekarang biobased ekonomi padahal dia tidak punya biologi tidak punya biodiversitas tapi menurut dia biobased ekonomi itu harus menurutkan daripada biodiversitas jadi obat dan semuanya itu karena yang terbesar sekarang produk itu adalah selain teknologi digital itu adalah biodiversitas ini yang berapa milion dollar nilai pasar kita dari biodiversitas peraturan perundangan kita sudah cukup bagus saya tidak perlu bicakkan tetapi saya ingin kutik mengenai deep innovation ini jadi bagaimana peranan universitas pada masa depan bagaimana kita mencetak peneliti bagaimana discovery dream design and deliver itu adalah kolaborasi network yang paling penting tanpa kolaborasi dan network dengan rsm dengan pihak swasta dan lembaga pemerintah mustahil kita bisa mendapatkan sesuatu yang seperti ini ini riset budget kita Bapak Ibu sekalian masih sangat sedikit sekali jadi kita lihat Indonesia itu punya 0,01% dari budget untuk riset biodiversitas sangat kecil sekali kita mempunyai riset itu juga sangat kecil lidah pemerintah peneliti itu kita nomor 90 di negara-negara masih kecil sebelah kanan ini adalah riset dari Dikti yang kerjasama untuk Walasea risetnya mudah-mudahan UNKAIR bisa masuk di dalam ini ada UNKAIR mudah-mudahan kita masuk beberapa universitas sudah mulai riset di daerah Walasea Bapak Ibu sekalian beberapa slide lagi ini kenapa saya melihat pengelompakan riset saya sekarang adalah riset fellow di Earth Institute di Columbia riset fellow itu ada 850 saintis jadi di satu Columbia itu universitasnya memang kecil sekitar 12 ribu saja mahasiswanya tetapi Bapak Ibu sekalian per tahun itu 3 bilion dari risetnya besar sekali kenapa karena ada 850 saintis yang menginduk ke sana jadi kalau kita pemakai berdua saya pakai UI kemudian pakai Columbia University kemudian nanti kalau kita yang dapatnya pakai Columbia mereka dapat 20% sampai 20% apa dapat uang yang asal dari riset itu begitu kayanya dari 800 saintis apakah itu dibayar oleh Columbia tidak tapi sebagai asosiasi nah ini yang akan saya diterapkan jadi perubahan riset di era disruptif ini jauh berbeda kita tidak single lagi riset itu seperti tadi saya dengan teman-teman dari Inggris itu buat suatu riset di Wallasea ada 20 universitas kalau perlu 30 dan bagaimana kita bisa dapat dari perusahaan dari mana-mana dan itu yang ini yang terakhir jadi bagaimana yang saya cerita tadi ada 150 perusahaan berada di lingkaran di MIT pada waktu saya di sana betul-betul sehingga dia menjadi satu di dunia universitas yang bersatu di dunia kenapa karena budget daripada risetnya itu ditopang oleh dari 110 perusahaan global terbesar di dunia itu yang menyebabkan mengapa kita harus penelitinya pun bekerjanya 9 bulan karena 3 bulannya tidak digaji oleh universitas tapi digaji oleh perusahaan atau memegang lisensi perusahaan jadi dia betul-betul mendorong risetnya dengan baik saya kira Bapak dan Ibu sekalian mohon maaf mungkin saya agak panjang tadi terima kasih atas kesempatannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Makasih Pak Terima kasih Pak Iyatna saya saking mengikuti sampai akhirnya riset akan dibatasi oleh waktu Pak tadi kita sudah komitikan 30-40 menit tapi Alhamdulillah di tadi ketika memulainya itu saya coba melihat 11.45 jadi berakhirnya di 12.30 jadi masih berkurang 15 menit sebenarnya kan sudah pas sesuai dengan waktunya jadi tidak mengkonsumsi waktu Alhamdulillah jadi ini banyak sekali yang saya tidak tahu memulainya dari memulai dan mengakhirinya dari mana tapi yang jelas saya mau mencari benang merahnya dengan dengan narasi yang tersebut ini ada beberapa kata-kata dari Pak Iyatna yang berkaitan dengan materi yang dikataikan tadi jadi ketika kita melihat terkait dengan materi beliau yang mengangkat dari Wallace sampai melihat dari berbagai dimensi kehidupan berbagai aspek bidang keilmuan yang ada mulai dari trend dari yang dulu hingga trend sekarang ini pada era digital dan sekarang ini pada kondisi pandemi saya menitikberatkannya adalah bagaimana kita menyelamatkan biodiversity kita yang Indonesia ini kalau saya mengutip almarhum profesor kita BGH Bibi Al-Fatihah untuk beliau bahwa beliau pernah menyampaikan pada speech di Hak Teknas bahwa Indonesia itu sebenarnya adalah mega biodiversity benua maritim jadi saya mencoba mengkomparasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prof Yatna bahwa ternyata Indonesia kalau kita melihat dari sisi laut sebenarnya kita adalah nomor satu mungkin ya di dunia sehingga itu bisa disandingkan dengan ucapan dari Prof Habibie bahwa Indonesia sebenarnya adalah benua maritim mega biodiversity di dunia kedua mungkin setelah berhasil itu Indonesia berkaitan dengan era pandemi ini maka hubungannya ke arah keanekaragaman atau biodiversity di garis Wallace yang kita Alhamdulillah Maluku Utara Maluku Sulawesi itu dianugerahi oleh keanekaragaman hayati yang unik bahkan endemik sehingga memungkinkan banyak sekali pencarian-pencarian obat yang berkaitan dengan persoalan untuk mengatasi pandemi wabah wabah corona COVID-19 ini saya membandingkan materi pemateri kedua ini yaitu Prof Ani berkaitan dengan judulnya yaitu mohon maaf coba Pak Abdul tampilkan berkaitan dengan konservasi kaitannya dengan COVID-19 pada era pandemi COVID-19 ini saya melihat ada benang merahnya keterkaitan dengan itu karena setelah saya melihat skurikulum vitae-nya ternyata sangat menampung sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof Yata Alhamdulillah kita hari ini sudah mampu mengkombinasikan dua narasumber yang dari satu dengan sisi keilmuan yang berbeda namun mampu melihat secara komprehensif dengan melihat satu kacamata yaitu konservasi secara umum materi pemateri yang kedua saya mohon Pak Abdul persilahkan untuk tampilkan CV kurikulum vitae dari Prof Ani Prof Dr. Ani Hasan ya di screen jadi untuk pemateri yang kedua ini nama lengkapnya adalah Prof Dr. Haji Ani M. Hasan MPD beliau lahir di Gorontalo 20 Agustus 1966 menyelesaikan pendidikannya yaitu S1-nya di FKIP Universitas Samratulangi kemudian S2 dan S3-nya beliau menyelesaikan di Universitas Negeri Malang beberapa publikasi beberapa penelitian dalam 5 tahun terakhir kalau saya baca cepat saya melihat tadi malam saya membaca kurikulum vitae beliau ini berkaitan dengan banyak ada beberapa mengangkat terkait dengan jagung yang tadi juga disampaikan oleh Prof Jatna dan Alhamdulillah kita hari ini bisa mengcombine jadi dari dua sisi wilayah timur dan wilayah barat tapi masih dalam garis wallace dan tapi melihat dalam perspektif yang skop yang berbeda tapi mampu mengkomprehensifkan apa itu konservasi sesuai dengan tema kita konservasi menyelamatkan bumi kita nah kemudian kalau saya melihat kurikulum vitae selanjut dari Prof Ani ini beliau juga ternyata menulis aktif juga di publikasi artikel ilmiah di jurnal alam ini jadi saya melihat ternyata beliau memanfaatkan bahan alam sumbernya juga dari biodiversity kemudian pemakalah seminar ilmiah sejak tahun 2014 sampai 2019 ada 52 makalah yang sudah dikenalkan kemudian karya bukunya lima tahun terakhir ini sekitar sembilan buku yang sudah dihasilkan kemudian beliau juga ternyata banyak berperan di sisi sosialnya karena saya melihat ini banyak bergerak juga di pemberdayaan perempuan woman empowerment tapi berkaitan juga dengan biodiversity itu yang tadi saya melihat linknya dengan etnobotani yang coba digali lebih jauh dip lebih jauh yang disarankan oleh Prof Yatna mungkin ada kaitannya juga dengan peran kurikulum vitae dari Prof Dr. Ani M. Hassan ini mudah-mudahan materi yang akan disampaikan oleh beliau ini kita akan menemukan berang merahnya sehingga tema kita hari ini konservasi dalam menyelamatkan kita dan bumi kita mendapat pencerahan dari dua narasumber ini yang sangat hebat saya persilakan Prof Ani saya tidak akan membaca secara ini karena banyak sekali karya prestasi beliau dalam hal kepakaran beliau sesuai dengan bidang ilmunya silakan Prof Ani halo Prof Ani terima kasih ya terima kasih Prof ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Rektor yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Husein Alting Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan iya iya Ketua Jurusan dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Alhamdulillah terima kasih saya dipercaya oleh Universitas Airun untuk memberikan materi dengan tema konservasi menyelamatkan bumi dan kita tadi sudah dijelaskan oleh pakar konservasi banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Prof. Yatna dan saya mengambil dari segi COVID dan konservasi awal saya terus serang saja saya pengajar saya pengajar karena saya sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 saya periset MP3EI yang ada hubungannya dengan jagung yang ada di Gorontalo lalu tahun 2018 sampai tahun 2020 saya mendapatkan riset tentang riset pengembangan yaitu mendapatkan anggaran 1 miliar 200 juta sehingga ketika saya melihat tema bicara tentang konservasi menyelamatkan bumi dan kita itu saya menyesuaikan dilihat dari bidang keahlian saya tentang mikrobiologi dihubungkan dengan konservasi alam oleh sebab itu saya lihat Pak Profesor Yatna juga banyak menyinggung tentang mikroorganisme banyak menyinggung tentang aspergillus dan sebagainya itu memang kalau bicara tentang konservasi memang dari berbagai hal tetapi saya pada kesempatan ini saya mengangkat COVID dan konservasi alam tapi saya tidak akan masuk secara detail tentang COVID karena memang semua orang sudah tahu apa itu COVID tetapi saya akan melihat bagaimana dampak COVID terhadap konservasi alam terhadap bumi kita terhadap keamanan bumi dan kita next Bapak Bapak Ibu yang saya hormati saya mengangkat ada lima dampak fokus yang saya angkat yang pertama saya hanya mengingatkan kembali kepada kita semua apa sebetulnya yang disebut konservasi lalu mengapa dilakukan konservasi permasalahannya apa lalu bagaimana solusinya lalu apa hubungan konservasi dengan COVID 19 dan apa dampak COVID 19 terhadap lingkungan jadi saya benar-benar memang kalau dilihat secara spesifik itu secara umum tetapi saya mau bagaimana meramu agar dengan adanya COVID 19 ini alam kita seperti apa saat ini kalau kita lihat memang dilihat dari segi negatif kalau kita lihat dari ranking negara yang terpapar COVID itu negara yang pertama adalah Amerika Serikat yang kedua adalah Itali kalau di Indonesia yang pertama adalah Jawa Timur kalau yang kedua adalah Jakarta dan Gorontalo sudah termasuk ranking kelima untuk yang terpapar COVID nah oleh sebab itu saya mengangkat COVID dan konservasi karena melihat bagaimana kita sebagai sumber daya yang memiliki kecerdasan kita kadang-kadang kita tidak disiplin sebetulnya kita sudah diberi otak kita sebagai manusia yang makhluk hidup yang memiliki kecerdasan tapi kita tidak kadang-kadang tidak menganggap remeh kadang-kadang rusaknya alam rusaknya bumi ini akibat dari kita tidak disiplin kita hanya menganggap semua itu sepeles saja oleh sebab itu tidak heran mengapa awalnya Gorontalo itu ranking terakhir ketika terkontaminasi COVID tetapi di akhir-akhir ini sampai dengan kemarin Gorontalo ranking 5 terpapar COVID nah ini akibat dari apa itu semua terakibat dari karena kita tidak disiplin yang berikut Bapak Ibu saya mengingatkan kepada kita semua kita semua sudah tahu tentang konservasi tetapi saya mengingatkan kembali konservasi itu adalah suatu yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan alam kita tahu bagaimana alam kita saat ini kita lihat kita ingat pada tahun 2019 yang lalu terjadi gempa bumi di Palu adanya gempa bumi di Palu adanya tanah longsor di Bandung di Jawa Barat adanya kemarin baru beberapa minggu yang lalu adanya tanah longsor yang menghubungkan antara Sulawesi Utara Gorontalo dan Sulawesi Selatan adanya banjir putusnya jembatan yang ada di Gorontalo itu semua karena diakibatkan oleh adanya rusaknya alam ini karena adanya ulah manusia bagaimana kita melesarikan itu semua tergantung kita mengapa itu tidak terlestari karena akibat dari ujung-ujungnya adalah perut apalagi daya saing hidup kita saat ini semua saling bersaing untuk mendapatkan bagaimana bisa hidup kita tahu semua bahwa kalau melihat konservasi konservasi itu ada kalau dilihat dari ruang lingkup konservasi lingkungan itu ada empat nah saya mengulangi kembali bahwa konservasi kita saat ini kita lihat bagaimana tanah kita bagaimana air kita bagaimana hutan-hutan yang ada di Indonesia saat ini bagaimana sumber daya alam kita dan ekosistem semua saat ini dengan adanya keadaan yang terjadi sejak akhir Desember sampai dengan saat ini semua terjukur terlihat adanya olah manusia ketika manusia semua tinggal di rumah work from home maka terlihat alam kita mulai bersih setiap saat-saat ini hujan dan sebagainya semua tanaman sudah mulai pulih sebagaimana pada zaman tahun 90-an next yang berikut Bapak Ibu next Pak nah kita lihat ini ini permasalahan saya hanya mengingatkan kembali kepada kita semua kenapa terjadi kerusakan alam beberapa tahun sebelumnya kita sebelum adanya covid ini terjadi kebakaran hutan di Sumatera di Kalimantan terutama Kalimantan menjadi sumber masalah dengan adanya kebakaran hutan kebakaran sawit dan sebagainya bahkan di Gorontalo tanaman tebu kadang-kadang terbakar dan sebagainya hutan-hutan terbakar dan sebagainya nah tapi pada tahun 2020 ini dengan adanya covid-19 kita lihat Bapak Ibu saat ini sudah bulan Juli biasanya pada bulan Juni Juni Juli Agustus itu itu adalah musim panas yang selalu terjadi kebakaran di mana-mana tapi kita lihat sekarang kalau di Gorontalo sampai saat ini Gorontalo hujan saya tidak tahu bagaimana dengan di Ternate bagaimana dengan di daerah-daerah lain tapi terjadi perubahan antara dengan adanya semua negara lockdown beberapa negara terutama yang padat penduduknya itu semua work from home dampaknya terhadap lingkungan benar-benar terasa yang berikut kita lihat bagaimana dengan tanah gambut yang ada yang ada di Kalimantan ini sampai saat ini ini belum tersentuh sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemerintah pada beberapa tahun yang lalu ini dengan adanya hidup berpindah-pindah jangankan berpindah-pindah Bapak Ibu saat ini Gorontalo yang tadinya dikenal dengan tanaman jagung saat ini Gorontalo itu sudah dimasuki sawit sudah ada tanaman sawit adanya sawit para LSM selalu melakukan demo kepada pemerintah alasan mereka dengan adanya sawit ini akan mengurangi air yang ada di dalam tanah nah ini perlu kita kaji bersama sebetulnya dengan adanya pembabatan hutan ini akibatnya banyak hal-hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat adanya pemanasan global adanya tanah yang terkikis habis anak-anak tanah ataupun terjadi erosi dan sebagainya akibatnya apa Bapak Ibu hasil pertanian saat ini itu selalu butuh pupuk adanya pupuk masyarakat selalu mengeluh pupuk yang mahal itu tetap dipaksakan oleh petani untuk dipakai tetapi hasil petani akibatnya apa Bapak Ibu kita mengkonsumsi makanan yang sudah banyak jat-jat kimianya masyarakat saat ini dengan adanya pertanian yang menggunakan pupuk menggunakan herbisida itu para petani kita sekarang instan itu menggunakan herbisida menggunakan apa zat-zat yang untuk mematikan rumput akibatnya apa para petani bahkan jangankan petani orang yang mengkonsumsi hasil pertanian itu banyak penyakit yang dirasakan oleh masyarakat akibatnya apa karena apa yang kita konsumsi itu sudah bukan organik lagi oleh sebab itu bapak ibu bagaimana kita melihara bumi ini bagaimana kita melakukan konservasi agar bumi dan kita itu aman next yang berikut bapak ibu kita lihat ini kalau dilihat dari segi air bapak ibu mohon maaf air saya pernah jalan-jalan di satu daerah melintasi pesisir sungai ini kita lihat bapak ibu orang yang mandi ada orang mandi ada orang kencing ada orang menimba air untuk diminum bagaimana dengan dampaknya kepada tubuh kita bapak ibu yang berikut kita lihat adanya pemanasan global saat ini terjadi peningkatan suhu yang ada di kutub utara maupun kutub selatan terjadinya peningkatan air yang ada di laut ini banyaknya sampah adanya sampah yang ada di dalam laut adanya terumpu karang yang rusak akibat apa ulah manusia nah ini semua akibat dari ulah manusia yang kadang-kadang tidak memikirkan dampaknya tetapi hanya memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan uang untuk kehidupan mereka next yang berikut bapak ibu ini kita lihat beberapa waktu yang lalu adanya pengeluhan akibat dari banyak sampah-sampah plastik banyak sampah-sampah masker yang terbuang ke laut banyak sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang nah ini akibat semua adalah adanya ketidakdisiplinan kita semua ini berdampak pada pencemaran laut lagi-lagi juga semua ikan yang kita makan ikan yang kita ekspor tidak heran bapak ibu mengapa ketika Indonesia mengekspor ikan ke luar negeri itu kadang-kadang diperiksa bagaimana dengan mikroorganismenya itu itu karena akibat dari laut kita laut kita banyak tercemar laut kita banyak rusak dengan adanya sampah-sampah yang tertumpu apalagi saya ingat dulu waktu kami studinya ke Malang menggunakan kapal laut semua sampah yang ada di dalam kapal itu dibuang ke laut dulu orang belum peduli dengan sampah nah tapi alhamdulillah saat ini dampak dari beberapa tahun yang lalu itu akibatnya terasa saat ini juga ini Bapak Ibu kita lihat banyak plastik-plastik yang termakan oleh ikan-ikan besar next yang berikut Bapak Ibu adanya selain sampah juga kita lihat adanya saat ini kita lihat dengan ditutupnya atau dengan adanya walk from home kita lihat asap-asap yang ada yang tadinya akibat industri itu kita lihat bagaimana dampak dari industri bagaimana dampak dari mobil-mobil kita motor kita yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini kita lihat pada beberapa waktu yang yang akhir-akhir ini Bapak Ibu Alhamdulillah sudah kita lihat nanti di slide berikut seperti apa alam ketika kita walk from home dengan adanya kerusakan-kerusakan bumi kita Bapak Ibu sekarang solusinya bagaimana nah solusinya Alhamdulillah kalau saya lihat di khususnya di Gorontalo atau saya lihat di Youtube atau saya lihat di online banyak orang yang saat ini dengan adanya work from home program pemerintah itu sudah mengharapkan ibu-ibu rumah tangga itu bagaimana mereka menanam bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan bagaimana mereka menanam di di polybag kalau orang bagi orang-orang yang tidak punya lahan tetapi kalau di Ternate saya tahu di Ternate adalah daerah yang kaya saya walaupun baru dua kali ke Ternate tapi saya tahu persis Ternate adalah daerah kaya apalagi saat ini saya bangga sekali Bapak Ibu dengan adanya hand sanitizer yang terbuat dari cengkeh adanya beberapa karya dari mahasiswa yang terbuat dari cengkeh dan beberapa sumber daya alam yang lain saya luar biasa bangga sekali karena memang saya tahu adanya penjajahan dulu itu karena mulanya dari Ternate adanya rempah-rempah yang dihasilkan oleh Ternate ini memang luar biasa jadi tidak heran ketika ada hand sanitizer atau bahan-bahan yang lainnya yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unhire itu sangat luar biasa yang berikut dengan adanya penggunaan air memang jujur Bapak-Ibu saat ini air yang kita konsumsi ini memang benar-benar terasa air kita sudah tidak seperti air yang pada beberapa tahun yang lalu adanya sampah yang dibuang sembarangan adanya galian-galian Bapak-Ibu yang saya hormati adanya air mineral yang dibikin oleh masyarakat itu perlu kita perhatikan galian dari air yang dijual atau dari air isi ulang itu perlu kita lihat sumbernya Bapak-Ibu karena kadang-kadang kalau itu sumbernya dari dekat sepiteng ini kasus-kasus yang ada di beberapa daerah kasus-kasus yang ada di beberapa perumahan orang yang membuat air isi ulang itu itu kadang-kadang galiannya di dekat sepiteng orang lain nah ini yang perlu kita waspadai Bapak-Ibu sehingga air kita sudah tidak higienis lagi sampah-sampah dibuang kadang-kadang dibuang di sungai ujung-ujungnya muaranya ke laut nah ini semua karena ulah kita semua Bapak-Ibu yang berikut saat ini kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita diharapkan bagaimana kita next slide-nya jadi kita menggunakan kenderaan dengan adanya menjaga kelesarian bumi kita harus mengurangi belanja online tapi kadang-kadang dengan adanya pandemi COVID-19 ini pemerintah justru mengharapkan kita untuk belanja online padahal itu dampaknya adalah berdampak pada kita sendiri nah ini dilematis antara adanya COVID-19 dengan anjuran-anjuran yang harus kita laksanakan yang berikut dengan adanya COVID-19 kita harus membawa semua mukana membawa alat makan alat minum dan sebagainya itu kita harus bawa sendiri nah dengan adanya COVID-19 ini itu akan membelajarkan kepada kita semua untuk tidak selalu minum aqua gelas kalau acara-acara rapat acara-acara misalnya pesta dan sebagainya itu orang menggunakan aqua gelas nah ini akan mengurangi penggunaan aqua gelas maka kita diminta untuk membawa minuman sendiri tapi bagaimana dengan di pesta bagaimana dengan acara-acara yang besar nah ini juga salah satu problem yang harus kita pikirkan yang berikut bagaimana kita untuk dengan adanya gelas-gelas sebekas kita pintar-pintar mendauru ulang nah saya lihat terus terang saja orang kita ya budaya orang Indonesia itu dia tidak bangga kalau tidak menggunakan produk luar negeri nah ini yang perlu kita antisipasi bagaimana kita harus menggunakan bahan-bahan yang produk dalam negeri ini yang perlu kita pembelajaran kepada anak-anak mahasiswa kita apalagi dengan adanya program belajar belajar merdeka belajar yang disarankan oleh Bapak Menteri ini ini akan membelajarkan mahasiswa kita akan lebih kreatif lagi dengan memanfaatkan bahan-bahan alam dengan terjun langsung ke masyarakat sehingga insya Allah kita akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih kreatif lagi next lalu yang berikut kita Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita mengecok apa namanya kalau mengecok elektronik itu kadang-kadang kita biarkan cok kita itu tertempel di di sumber listrik itu sebetulnya tidak boleh yang pertama cok itu akan yang tertempel di sumber listrik itu akan mengeluarkan karbon itu akan mengeluarkan karbon yang berbahaya dalam diri kita itu ada videonya cuman kemarin itu video tidak sempat saya masukkan itu ada video ketika kita akan membawa mengecok listrik dan sebagainya itu akan berpengaruh pada karbon yang dihasilkan oleh elektronik itu sendiri atau oleh charger itu sendiri lalu yang berikut kita dianjurkan bagaimana kita membuat kompos bapak ibu saat ini banyak produk-produk kompos yang dihasilkan oleh hasil-hasil research tapi dengan adanya persaingan dagang saya pikir kita di kampus kita adalah orang-orang yang kreatif kita adalah orang-orang yang memberikan pembelajaran kepada mahasiswa kita untuk bagaimana menghasilkan pupuk yang organik yang dihasilkan dari bahan alam nah ini yang perlu kita bagaimana kita melestarikan alam kita agar kita memanfaatkan bahan alam yang ada di di alam yang berikut bagaimana kita bergabung dengan komunitas peduli lingkungan nah bapak ibu kadang-kadang kita saya bangga sekali ketika bertemu dengan bapak profesor yatna kita bisa share ilmu karena memang banyak saya lihat riset-riset beliau tentang mikrobiologi yang bisa kita join atau kita bisa berbagi ilmu ada hal-hal yang bisa kita kembangkan yang berikut next pak slide dua slide lagi nah ini apa hubungannya konservasi dengan covid-19 nah memang tadi disampaikan oleh ibu moderator bahwa bagaimana konservasi dihubungkan dengan covid-19 dengan adanya pandemi covid-19 ini akibat adanya ketidakseimbangan ekosistem yaitu adanya hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik memang kita tahu bahwa awalnya muncul covid ini kita tahu covid pada awal coronavirus muncul itu di Gorontala juga pernah memaparkan tentang hasil temuan dari orang dosen di pertanian mereka menemukan bahwa coronavirus itu didapatkan dari kelelawar itu ada hasil riset dari dosen pertanian tetapi dengan adanya beberapa riset ternyata coronavirus yang ada sekarang itu adalah coronavirus akibat dari mutasi gen nah dengan adanya mutasi gen itu akibat dari adanya ketidakseimbangan antara faktor biotik dan faktor abiotik nah oleh sebab itu bapak ibu kadang ada orang pencinta ayam pencinta makhluk-makhluk seperti kucing anjing dan sebagainya ini diharapkan saya sebagai orang mikrobiologi itu kadang-kadang melihat orang yang di dalam tubuh mikro di dalam tubuh hewan yang kita cintai itu ada ada mikroorganisme yang perlu kita hindari nah kadang-kadang kalau misalnya orang tidak paham betul tentang mikroorganisme yang ada pada hewan tersebut kadang hewan ini dielus-elus lupa mencuci tangan dan sebagainya lalu kita langsung makan padahal misalnya seperti ayam ayam itu salmonella yang selalu dekat dengan ayam tapi kadang-kadang kita tidak sadar ketika kita baru keracunan setelah kita keracunan baru kita sadar bahwa oh ternyata ketika ke dokter ternyata di dalam tangan kita atau di tangan kita atau di makanan kita itu terdapat salmonella tapi itu kadang-kadang kita tidak tidak perhatikan dengan munculnya covid-19 selalu kita diajarkan untuk selalu cuci tangan selalu jaga jarak dan sebagainya bahkan tidak tidak berani lagi orang menyentuh hewan-hewan piaraan padahal itu dari dulu hewan-hewan itu memang kita tahu hewan tersebut terdapat mikroorganisme yang perlu kita khawatirkan tetapi itu kadang-kadang tidak diindahkan yang berikut ketika kita lihat bahwa dengan adanya covid-19 ini bapak ibu kita sebagai orang yang cerdas kita benar-benar saat ini jangan kan kita bersentuhan dengan orang lain bapak ibu kita sholat pun itu jadi jadi permasalahan tapi alhamdulillah di Gorontalo saat ini ada kebijakan pemerintah itu tidak boleh sholat di masjid dengan adanya covid-19 tetapi kadang-kadang juga ada orang yang bandel ada masjid-masjid yang bandel sehingga mereka tidak memindahkan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah yang berikut bapak ibu dengan adanya virus virus corona ini 19 ada beberapa hal yang kita lihat dampak dari covid ini bapak ibu alhamdulillah kualitas udara semakin baik kualitas udara semakin baik yang kedua emisi CO2 berkurang yang ketiga dunia baru untuk satwa liar kadang-kadang satwa itu terbelenggu di dalam kandangnya yang menikmati kadang-kadang terganggu oleh manusia tapi dengan adanya work from home ini alhamdulillah satwa itu kadang-kadang mereka gembira di dalam kandang mereka yang berikut menarik perhatian pada perdagangan satwa satwa liar dunia nah jadi adanya satwa liar itu alhamdulillah para para pendatang dari luar negeri itu kadang-kadang mereka senang melihat dengan adanya satwa liar yang saat ini dengan merdekanya mereka ketika mereka tidak dikunjungi oleh banyak orang lalu yang berikut dengan adanya COVID-19 ini saluran air mengalir jernih tapi dengan adanya COVID-19 juga kadang-kadang masker-masker itu dibuang sembarangan di tempat sampah masker dibuang dibuang sembarangan sehingga kadang-kadang sampah itu berserakan di mana-mana dan itu kadang-kadang membuat para pengumpul sampah atau para pemerhati lingkungan lainnya itu sangat tidak setuju dengan adanya sikap dari kita sebagai manusia yang sembarangan seperti itu kesimpulannya Bapak Ibu pada dasarnya kita sebagai makhluk yang berakal kita berusaha melakukan konservasi kuncinya adalah bagaimana kita melakukan konservasi terhadap tanah yaitu bagaimana kita memelihara tanah kita agar lebih baik bagaimana kita menggunakan pupuk dengan pupuk organik bagaimana kita mengurangi penggunaan pupuk anorganik juga penggunaan herbicida yang terbuat dari zat-zat kimia bagaimana kita memanfaatkan tanah kita minimal mungkin semaksimal mungkin kadang-kadang tanah kita terbiarkan begitu saja dan itu tidak di dihiraukan oleh pemiliknya sehingga hanya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar lalu yang berikut bagaimana kita melakukan konservasi air kita ketika kita akan memelihara tanaman di tanaman-tanaman besar ini Alhamdulillah kita lihat banyak-banyak pepohonan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Profesor Adna tadi Alhamdulillah dengan ada pohon-pohon yang menghasilkan sumber air sampai beberapa ribu liter yang terakhir Bapak Ibu konservasi hutan bagaimana kita memperbaiki hutan kita sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi akibat dari ketidakpedulian dari masyarakat ini yang perlu kita dengan adanya COVID-19 hutan-hutan saat ini Alhamdulillah sudah terlihat bagus yang berikut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem bagaimana kita mengkonservasi sumber daya alam hayati banyak sumber daya alam hayati apakah itu ikan di laut di danau ataupun di kolam-kolam ini perlu kita pelihara perlu kita jaga agar kita semua sebagai makhluk yang memiliki akal benar-benar memanfaatkan semua itu secara alami dan menjaganya secara berkelanjutan demikian Bapak Ibu mohon maaf slide-nya sudah hilang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Prof. Ani Wah sama-sama jadi waktu sebenarnya Prof. Ani waktu di di HP saya ini 13.10 tadi Prof. Ani mulainya dari 12.45 ke 13.30 saya berpikir bahwa ini juga masih dalam rentang waktu yang diberikan oleh kami yaitu 30-40 menit terima kasih Prof. sudah menyampaikan sesuai dengan durasi waktu yang di diberikan oleh Panitia oleh kami sebagai informasi bahwa acara ini webinar ini ternyata berakhirnya sampai pukul 2 jadi sesuai dengan komitmen awal bahwa memang diskusi ini kami buka dua sesi dari pemateri pertama yaitu Prof. Yatna Suyatna kemudian yang kedua adalah Prof. Ani M. Hassan kami buka karena ini berhubung kami diberi waktu ini sampai pukul 14.00 Prof. Yatna Prof. Ani sehingga saya coba arrange memenage waktu untuk diskusi karena sesungguhnya materinya kedua ini sangat menarik menurut kami ini peserta webinar jadi untuk mempersingkat waktu saya coba buka sesi pertama jadi sesi pertama ini sesi diskusi saya buka waktu karena jam di HP saya ini 13.11 jadi saya buka sampai 13.30 untuk sesi diskusi karena harus ada closing statement dari dua narasumber kita lalu diikuti dengan penyerahan sertifikat dan penutupan oleh mungkin dilakukan oleh Pak dekan kita dekan FKIP Pak Dr. Rasito Wangara jadi sesi diskusinya saya buka hingga pukul 13.30 Bapak Ibu jadi saya bagi dua termin jadi termin pertama ini 10 karena ini sudah 13.12 jadi sesi pertama saya buka untuk penanya ke narasumber kita dua orang profil mungkin dari peserta webinar halo dari peserta webinar apakah jadi sekarang saya sudah buka sesi diskusi ya tanya-jawab terkait dengan materi yang disampaikan oleh dua narasumber kita dua prof hebat ini prof Yatna dan prof Ani terkait dengan tema kita yaitu konservasi menyelamatkan bumi dan kita sesi pertama saya buka untuk tiga penanya pun bu tepat itu ada yang dari user konservasi mana lihatnya di mana di chat Oh, di chat. Sorry. Oke. Mohon maaf. Via raise hand guna. Raise hand. Ini tidak nampak. Tidak nampak. Mungkin mohon bantu Bu Kaprodi, Bu Kadep. Ya, dipersilakan untuk unmute, Bu. Dipersilakan. Yang raise hand yang mana? Itu mikrofonnya masih mute, Bu. Dipersilakan untuk unmute. Yang mau bertanya silakan di unmute dulu mikrofonnya. Sudah. Silakan, Bu. Sudah. Silakan, Bu. Oke, baik. Dari SD1 Kota Ternapeng. Oh, iya. Nama saya Nursia Sadaka. Saya guru SD1 Kota Ternapeng, Pak. Saya mau bertanya kepada Prof. Yang pemater pertama. Prof. Yatna. Prof. Yatna, iya. Prof. Yatna. Iya. Mengenai konservasi lingkungan. Selama ini kan kita melihat Indonesia ini kan lingkungan kita sudah rusak. Bukan hanya di Maluku Utara, tetapi seluruh Indonesia. Pertanyaan saya, karena tadi Bapak sudah memaparkan tentang penelitian, maka pertanyaan saya, bagaimana universitas di Indonesia bekerjasama dengan pemerintah untuk menjaga atau melestarikan kembali lingkungan yang ada di Indonesia tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian saya buka, masih dua ya, biar nanti dijawab secara paralel oleh dua narasumber. Ditujukan ke mana? Jadi pertanyaannya dari siapa, lalu ditujukan kepada pemateri yang mana. Terima kasih, Ibu Nursia. Atau kalau belum ada, saya persilakan Prof. Yatna mungkin bisa menjelaskan, Prof. Terima kasih, Ibu Nursia. Jadi Ibu minta kira-kira bagaimana peran universitas atau peran pemda atau peran siapa yang menanggulangi kerusakan lingkungan kita. Jadi sebenarnya lingkungan itu tidak hanya ditujukan atau tidak responsable dari satu orang. Jadi kita ini semua responsable, kita semua bertanggung jawab. Tadi dijelaskan oleh Prof. Ani, bahwa kalau kita membuang sampah, kebarangan itu juga responsable kita. Kalau 10 orang, 100 orang membuang sampah ke sungai, mungkin masih bisa pada pemerintah. Kalau seribu orang membuang sampah ke sungai, tidak akan bisa kita menanggulanginya. Jadi perlu ada kesadaran. Oleh karena itu, Ibu sebagai guru, kita harus memberikan pengertian bahwa masalah lingkungan itu masalah kita semua. Tidak bisa kita tanggulangi hanya oleh pemerintah, universitas, LSM, private sector, tapi semua harus menanggul untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Jadi itu apalagi guru saya kira punya peran yang sangat strategis agar bisa menyadarkan generasi muda kita nantinya supaya mereka tidak mencemari lingkungan atau memang tidak sadar dia membuang sampah rumah tangganya ke tempat yang tidak seharusnya. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Yatnah atas penjelasannya. Semoga tercerahkan, Ibu Nursiah ya. Oke, baik. Ini ada di room chat ternyata ada pertanyaan dari peserta yaitu Nur Dayanti Jafar untuk ke Prof. Ani. Ini berkaitan dengan, saya bacakan ya, mengenai konservasi di tengah pandemi, secara umum dijelaskan bahwa ini adalah dampak dari faktor manusia. Lantas solusi, kira-kira solusi yang sudah dipaparkan, yakni dengan melakukan konservasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, tetapi kita tahu bahwa kita selalu berbenturan, selalu berbenturan dengan banyaknya pembabatan hutan, reklamasi serta limbah dari pabrik industri. Apakah hanya dengan solusi konservasi bisa menyelesaikan semua persoalan yang kompleks itu, bagaimana tanggapan Ibu? Jadi itu pertanyaannya, Ibu, dari pesertanya, peserta Nur Dayanti Jafar. Mohon penjelasannya, Prof. Ani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang apakah hanya dengan konservasi terjadi pembabatan hutan, adanya pembakaran hutan, dan sebagainya. Memang betul, Ibu, artinya begini. Semua itu yang pertama tergantung dari individu. Yang pertama individunya dulu. Jika individunya sadar bahwa ini tidak boleh terjadi pembabatan hutan, pembakaran hutan, dan sebagainya, tetapi, apa yang menyebabkan dia melakukan itu semua? Misalnya pembakaran hutan. Yang pertama pembakaran hutan karena dia akan menanam sawit, misalnya. Atau dia akan sengaja membakar karena dengan adanya tanaman baru yang akan ditanami. Misalnya untuk penanaman padi ladang, misalnya. Lalu bagaimana? Nah, peran pemerintah juga perlu. Peran pemerintah, yang pertama, dengan adanya masyarakat yang membabat hutan atau yang melakukan dan sebagainya itu, pasti orangnya butuh makan. Pasti butuh makan. Nah, tapi terus serang saja, Bapak Ibu, saya ini pengalaman. Saya sejak 2013 riset tentang jagung yang saya orang mikrobiologi tapi dengan adanya MP3EI itu saya dapat proyek sejak 2013 sampai 2017 lalu lanjut 2018 sampai 2020. Itu bagaimana memberdayakan masyarakat tentang jagung. Yang jeleknya masyarakat kita, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa masyarakat di daerah lain seperti apa. Kadang-kadang mereka itu, kita sudah tahu mereka ini butuh makan, mereka ini butuh dibantu dan sebagainya. Tetapi ketika diberi alat, pemerintah sudah memperhatikan diberi alat. Misalnya dibuatkan kelompok namanya Gapoktan lalu ada Gapoktan misalnya. Ketika itu sudah diberi alat, kalau satu kelompok itu 10 orang atau 5 orang, alat yang dibagi itu mereka bagi-bagi. Jadi sudah diberi, misalnya sudah diberi kompor, sudah diberi loyang, diberi segala macam, itu alat itu dibagi-bagi, tidak mau kerjasama. Nah kadang-kadang saya kesel loh. Tahun pertama 2013 itu saya evaluasi dulu. Bagaimana caranya? Saya lapor ke Pak Bupati. Pak Bupati ini gimana? Sudah diberi alat, diberdayakan, sudah diberi ilmu. Toh juga ketika dievaluasi tahun kedua, tidak jalan juga. Dievaluasi tahun ketiga, akhirnya apa? Saya ambil alih, dipindahkan ke kelompok yang lain. Nah jadi tergantung yang pertama, tergantung diri masyarakat itu sendiri, Ibu. Apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi kalau diri yang bersangkutan itu tidak sadar, tetap tidak bisa. Jadi itu kunci utama adalah kesadaran diri. Contoh sekarang lagi Bapak Ibu, sekarang kan Pak Presiden kita itu membagi-bagi uang Rp600.000 kepada orang yang terdampak COVID-19. Nah itu sudah diberi. Ketika sudah diberi tidak dipakai untuk makanan, mana digunakan untuk minumlah, berjudilah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini memang karakter masyarakat kita yang perlu kita revisi kembali, kalau misalnya istilahnya kita revisi. Mungkin seperti itu, Bu. Makasih. Terima kasih, Prof. Waduh, penjelasannya harus perlu edukasi ke masyarakat ya, Prof. Jadi social habit itu penting, Prof, selain green habit. Ini ada, terima kasih Profani, ini ada pertanyaan menarik nih buat Prof Yatna, karena saya buka sesi pertama, itu ada tiga penanya. Ini dari dosen Unhair, Prof Yatna, dari Ibu Dr. Martini Jamhur, beliau adalah dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ini menarik, terkait dengan Small Island, karena berkaitan dengan Wallace. Apa solusi untuk mengelola konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil jika di daerah daratan sudah terjadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan industri tambang? Ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Karena Maluku Utara merupakan salah satu sektor strategis itu adalah wilayah tambang khususnya di Halmahera yang sebenarnya merupakan source of konservasi. Nah ini penting. Bagus nih pertanyaannya. Sedangkan di perairan-perairan pulau-pulau P3K, pulau-pulau kecil ya, pulau-pulau kecil, tersebut ada biotek endemik, seperti diketahui bahwa kita punya walking shark atau di berjalan. Mungkin bagaimana tanggapan Prof Yatna terkait pertanyaannya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita harus melihat landscape. namanya sustainable landscape. Ilmunya ini sekarang lagi rame. Jadi periodical of sustainable landscape itu sebenarnya landscape antara daratan dan lautan itu tidak bisa dipisah. Jadi kenapa misalnya sekarang kita lihat di Great Barrier Reef di Australia itu karena pertanian tebu itu begitu membesar akibatnya run off-nya masuk ke sungai, sungai masuk ke laut, akibatnya banyak sekali rumbu karang rusak. Kasaman lautnya naik dan sebagainya. Akibatnya ini adalah trade off dalam beza itunya. Trade off itu gini, mau yang terumbu karang atau mau tebu. Nah, jadi sama dengan misalnya tambang, kalau dia sustainable mining, dia tailingnya nggak bisa ke laut. Itu sustainable. Tapi kalau dia reckless, orang-orang yang saya saja, begitu ke laut ya merusak. Jadi dua-duanya rusak. Artinya dua-duanya rusak itu hutannya rusak, coastalnya rusak. Harusnya sustainable mining yang tadi katakan itu, dia harus bisa, tailingnya itu bisa diperbaiki di tempatnya dia. Sehingga masuk, tailing yang sudah bersih itu masuk ke coastal. Jadi tidak akan merusak. Karena kalau nanti di segi ekonomi, dengan melihat trade off daripada coastal melawan hutan, maka tidak ada yang bisa win-win solution. Win-win solution itu bisa dilakukan jika si pembuat development ini, dia sudah menerapkan sertifikasi ataupun green product. Jadi dia tidak mencemari lingkungan, tidak juga yang lain. Nah, sustainable mining ini sebenarnya sudah dipraktekkan. Kalau mining yang besar, biasanya dia sudah punya rambu-rambu. Dia sudah ada misalnya sertifikasi, FSC atau juga sustainable mining apalagi Rio Tinto dan semua besar-besar itu ada. Dan yang paling parah itu sebenarnya yang betul-betul yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil yang mengambil emas dengan cara memakai raksa dan sebagainya, akhirnya teristiwa terjadi lagi seperti Bila Nobuyat dulu di Sulawesi. Itu terjadi. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bisa memperingatkan kepada perusahaan penambang atau penambang-penambang liar bagaimana caranya mereka bisa tailingnya itu atau bekas-bekas tambangnya itu, prosesnya itu tidak menghancurkan daerah coastal yang juga berharga. Saya kira itu demikian. Terima kasih Prof. Bagaimana saya mencerahkan ya. Jadi pendekatannya itu kita paling tidak harus memahami sustainable mining. Sustainable landscape, mohon maaf. Sustainable landscape sehingga paling tidak dalam hal isu pertambangan dengan konservasi atau menyelamatkan lingkungan bisa terjawab. Ini karena saya melihat waktu di HP saya ini masih kurang 4 menit lagi. Jadi ada pertanyaan? Ada. Oh, baik. Soalnya saya melihat di chat. Silakan Pak Direktur Pasca, Pak Saitkasan, Pak Dr. Saitkasan. Terima kasih, Bu Nana, Moderator. Terima kasih Prof. Ani dan Prof. Yatna. Begitu menariknya penyampaian materi hari ini. Alhamdulillah kami benar-benar menyimak dan menghayati. Ada satu-satu hal yang mungkin saya sampaikan dalam forum ini. terutama kepada Prof. Yatna. Yang pertama adalah begitu banyak kita bicara riset biodiversiti, tetapi tadi Prof. Yatna menyampaikan bahwa sudah begitu banyak tim riset yang melibatkan begitu banyak perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi di Ula Tengah dan Timur. Tetapi begitu membahas tentang jalur walas, ternyata Hairun itu belum belum masuk Prof. Yatna. Padahal apakah memang kami belum melibatkan diri atau tidak dilibatkan, tapi Prof. Yatna lebih memahami memahami apa namanya wilayah itu. Mengapa mengapa itu penting Prof. Yatna? Karena kadang kita ini lebih menghargai menghargai produk produk luar. Jadi tadi kalau misalnya ada yang mengatakan ketika ada produk luar negeri itu orang begitu menghargai. Ketika orang Hairun, orang Maluku Utara bicara tentang riset, Pemda kadang-kadang juga menutup mata dan telinga. Saya mengamati beberapa tahun terakhir, ketika ada kerjasama dengan perguruan tinggi lain, misalnya UGM dan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lain, maka begitu cepat mereka meng-support. Sehingga bangsa ini kadang-kadang meyakinkan keluarga itu amat susah dibandingkan orang lain meyakinkan. Oleh karena itu memang perlu memperlu kolaborasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Prof. Yatna tadi, begitu banyak sumber daya hayati yang ada di jalur ini, lalu ternyata Hairun yang berada pada wilayah ini tidak terlalu berperan karena lagi-lagi ini faktor anggaran dan faktor fasilitas. Mungkin tadi dari Prof. Ani menyampaikan bahwa begitu orang menghargai adanya teman-teman dari Hairun membuat produk menggunakan cengke, tetapi gagang cengke, tetapi itu juga kami berusaha sudah berusaha teman-teman di biologi itu sudah berusaha untuk meyakinkan Pemda, tetapi ini juga tidak terlalu disupport dengan baik. Sebenarnya regulasi menurut Prof. Yatna tadi bahwa regulasi tentang riset kita itu sudah mulai bagus tetapi ternyata implementasi di masyarakat dan implementasi di lapangan itu butuh kerjasama antar kita dan perguruan tinggi besar seperti UI dan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lain mungkin harus menjadi bapak atau orang tua ASU untuk bisa mensupport kerja riset yang ada di wilayah-wilayah yang mestinya perlu dipertahankan. Kalau tidak kami, saya secara pribadi juga agak pesimis kalau hal mahera itu bisa dipertahankan Prof. Yatna dan Prof. Ani mengapa? Karena hal mahera itu memiliki begitu banyak potensi tambang dan itu berpotensi untuk dirusak kalau tidak diikuti dengan kelompok riset yang melibatkan perguruan tinggi-perguruan tinggi besar saya lama juga di birokrasi Prof. Yatna tetapi kadang-kadang orang birokrasi itu lebih menghargai dari luar dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kita. Terima kasih Prof. Yatna mungkin kami berharap penanganan ini Prof. Yatna karena Prof. Yatna begitu melang-langguan baik di dalam maupun di luar ini termasuk Prof. Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syed mungkin sebelum Prof. Yatna sekedar saya mengingatkan saja bahwa memang waktu kita dibatasi hingga pukul 2 ada beberapa terkait pertanyaan juga nanti saya coba kalau memang belum terjawabkan nanti akan kami emailkan ke dua Prof. Yatna karena saya melihat ada dua pertanyaan tersisa jadi mungkin sebelum closing statement dari dua pemateri ini mungkin Prof. Yatna bisa menanggapi sedikit terkait apa yang disampaikan oleh Pak Syed Direktur Pasca. Terima kasih Pak Syed ini yang menjadi puzzle ya menjadi tanda tanya saya gitu ya tapi itu menjadi norma global gitu ya bahwa kompetisi dan atau kompetitiveness itu menjadi sangat menarik mengapa tidak tidak hairun gitu ya padahal pada waktu kami misalnya mengadakan seminar walasea di Ternate pertanyaan pertama itu saya tanyakan kenapa tidak hairun itu saya pertama jadi ini memang betul Pak Direktur bahwa ada semacam kegamangan di birokrat maupun dimana-mana tidak ada kegiatan ini ini yang bukan mengapa pada waktu Direktur didiki adakan satu seminar di Gorontalo pada waktu itu saya meminta teman-teman dari Gorontalo untuk datang dan hadir kenapa karena memang pada waktu itu lebih banyak orang dari Jakarta gitu ya dari Jakarta dan dari juga di luar negeri dari Inggris dari Amerika dari mana-mana tapi juga mungkin ada semacam gap informasi dan komunikasi yang perlu diimilikan perlu diketahui bahwa mereka tidak take it for granted untuk yaudah orang lokal kita bawa gitu tidak begitu jadi kita agresifnya itu memang komunikasi itu penting jadi kembali tadi pada waktu ada di Ternate kenapa Hairun tidak masuk saya juga kaget jadi malahan unhas yang perlu peran nah ini barangkali pelan belajaran buat saya jadi saya terus terang sekarang ini diminta oleh teman-teman dari Inggris untuk bisa mengikut sertakan berbagai universitas di daerah kebetulan mereka itu ingin ada semacam riset yang dilakukan oleh daerah dan kemudian dinaikin di level global itu yang paling utama jadi memang Bapak Ibu sekalian padahal dikti itu sudah ada Pak misalnya pada waktu riset kami didanai oleh Newton PAN dari Inggris nanti setiap universitas yang terlibat itu mereka bisa mengajukan ke dikti dan dibiaya langsung dari dikti Pak nah jadi semacam itu nanti kita saya akan coba untuk memasukkan Unitas Kairun dalam network dari Walasea yang sekarang ada itu ya karena memang ya barangkali kan Patimura sudah ada ya kenapa Maluku Utara tidak masuk undana masuk undra masuk gitu ya kemudian Tadulaco sudah masuk semua sudah mau masuk kenapa disitu jadi itu yang mungkin saya mengapa begitu tertarik begitu Mbak Nana bilang saya diajak serta untuk webinar di Kairun ini saya bersemangat ya bahwa memang Almahera ini ya dengan adanya tentu saja biodiversity di di Lolo Bata ini dan mining tadi oleh Pak Direktur disebutkan memang potensi mining Almahera itu luar biasa kapan bisa dibuka dan kapan bisa ditutup saya kira tidak banyak riset yang bisa dilakukan di sana banyak sekali yang dilakukan dan tidak mungkin orang Jakarta ini sudah terlalu rekod harus keluar dari daerah gitu ya sekarang apalagi tadi pada masa COVID ini semua riset-riset saya dilakukan di daerah itu dilakukan oleh teman-teman di daerah gitu ya karena saya naik pesawat aja agak susah sekarang ke sana jadi Bapak kalian jangan terlalu khawatir dan kedua itu network itu dibuild harus dibuild harus dibangun oleh individu-individu di departemen maupun di universitas saya diminta oleh dulu oleh Pak Wamen Menteri Pendidikan dulu untuk berkeliling ke universitas bagaimana network itu dibangun dan sebagainya karena banyak sekali di luar negeri itu dia mencari partner di Indonesia panding untuk Indonesia bagian timur itu lebih banyak dibandingkan dengan panding dari Indonesia bagian barat cuma sumber daya manusianya Indonesia bagian barat lebih banyak Jawa lebih banyak daripada yang lain mengapa kalau saya lihat jumlah yang mendapatkan dana di DT itu lebih banyak Indonesia bagian barat padahal Pak Direktur di DT lalu mengingatkan supaya ya dibagi-bagilah yang Indonesia bagian timur tapi mau proposal yang masuk masih kurang yaitu oleh karena itu ada sebenarnya pelatihan-pelatihan ya nanti kalau memang mau Pak Direktur saya akan sempatkan untuk melatih teman-teman bagaimana network dan bagaimana mengembangkan proposal-proposal penelitian di level global atau internasional terima kasih terima kasih ini karena kita sudah dibatasi waktu ya Bapak Ibu peserta dengan saya mohon maaf dengan sangat sangat-sangat dalam bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat dari ke pakai ikut sertaan Bapak Ibu dalam webinar program studi pendidikan biologi bahwa ada masih ada dua pertanyaan tapi nanti insya Allah nanti kami kirim email ke dua Prof ada yang satunya buat Prof Yakna yang satunya lagi buat Prof Ani jadi sebelum saya mengakhiri sesi diskusi mungkin ada closing statement dari kedua pemateri ini terkait dengan tema webinar kita kali ini yaitu konservasi menyelamatkan bumi dan kita mungkin dimulai dari Prof Ani mungkin closing statement nya baru nanti diakhiri dengan Prof Yakna silakan Prof Ani baik terima kasih Ibu Nur saya yang pertama saya terima kasih sekali sudah bisa bertemu dengan ibu-ibu yang ada di UNHIR dan seluruh serta webinar pada siang hari ini juga Prof Yakna terima kasih Prof kita sudah bisa bertemu dan saya berharap kepada Prof Yakna saya senang ketika Prof menyampaikan sudah pernah ke Gorontalo pernah rapat di Gorontalo jika Bapak berkenan saya mohon nomor HP Bapak biar kita bisa komunikasi Prof yang kedua tentang konservasi Indonesia konservasi menyelamatkan bumi dan kita saya yakin untuk wilayah Ternate dan sekitarnya juga Sulawesi Indonesia Timur pada umumnya itu kita lihat sumber daya alam yang ada di Indonesia Timur itu masih sangat-sangat artinya masih sangat perlu dilesarikan sehingga kita sama-sama sebagai sumber daya manusia yang memiliki logika saya katakan kita logika bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita karena terus terang saja Bapak-Ibu kalau pengalaman saya ketika pemberdayaan masyarakat tentang jagung pada beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini itu banyak kendaraan yang dihadapi ketika masyarakat itu berhubungan dengan perut apapun itu mereka lakukan mau dilarang mau tidak dilarang itu mereka lakukan oleh sebab itu kita sama-sama sebagai orang agar bagaimana kita dimana bumi kita tetap terjaga agar memang benar-benar terpengar dengan baik agar tidak terjadi bencana akhir bulan dan awal bulan sehingga daerah yang mengalami dampak dari banjir juga begitu dengan daerah-daerah lain seperti hubungan antara Sulawesi Utara dengan Sulawesi Selatan Gorontalo ke Sulawesi Selatan itu benar-benar terasa dengan adanya tanah longsor pada beberapa waktu yang lalu mungkin ini dari saya dan mudah-mudahan bisa kita share saya bangga dengan hasil-hasil karya dari mahasiswa sebagai hasil laboratorium yang ada di UNHIR saya ingin belajar bagaimana bikin hand sanitizer dari apalagi minyak kayu putih saya ingin belajar bu jujur saya ingin jalan-jalan ke Ternate ke UNHIR insyaallah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terakhir closing statement dari Prof. Fikmah mungkin Prof ada yang bisa disampaikan pada closing statement terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekalian Pak Dekan Pak Rektor dan lain-lain saya sebenarnya sangat apa ya tertarik betul dengan daerah maheraikumsalam karena memang jarang sekali penelitian yang dilakukan di daerah itu mungkin karena sudah lama sekali bahwa daerah Maluku Utara itu tidak menjadi satu prioritas bagi ini padahal kalau kita lihat dari Walasea teori evolusi keluarnya di sana harusnya itu yang di dari teori evolusi dari rempah-rempang dari besarnya di daerah Maluku itu adalah adanya di daerah Halmahera jadinya sebenarnya Maluku Utara karena Utara Hairun adalah real state-nya di sana jadi saya kira memang harusnya ini dibangun dan saya percaya itu bahwa akan bisa ke depan saya sesuai dengan sekarang apalagi sudah BLU saya yakin itu bisa dipercepat lajunya amin demikian bukan menimpelkan Pak tapi mari kita sama-sama riset dengan teman-teman di beberapa universitas kena sekarang itu yang saya kan tadi bahwa tidak lagi zamannya satu universitas menjadi champion championnya itu keseluruhan jadi mengapa saya tadi mencontohkan Columbia 850 peneliti terdiri dari 30-40 negara padahal jadi kalau mau lihat evolusi mau lihat rempah datang ke Hairun itu saja Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kata kunci jika mau melihat ingin mengenal lebih jauh tentang Wallace tentang rempah datanglah ke Universitas Hairun itu kata kuncinya dari Proviatna untuk sebenarnya memicu motivasi teman-teman dosen Universitas Hairun sebenarnya jadi itu tadi closing statement dari dua pemateri kita yang waduh hari ini saya banyak sekali belajar secara komprehensif terkait konservasi secara umum jadi tadi itu sudah disampaikan closing statement jadi sesuai dengan agenda kita hari ini jadi ada pertanyaan yang belum terjawab mohon maaf Bapak Ibu ya nanti insyaallah disampaikan ke email pemateri masing-masing dari kami panitia semoga bisa terjawabkan mohon maaf bila ada yang terlewatkan pertanyaannya di sesi diskusi tadi sesuai dengan agenda acara kita hari ini maka selanjutnya adalah penyerahan sertifikat ya Pak Pak Abdu mohon maaf coba di ini di apa di screen penutupan penutupan oleh Pak penutupan dulu baru penyerahan ya penyerahan sertifikat jadi agenda selanjutnya adalah penutupan webinar ini yang ditutup secara resmi oleh Pak dekan kita dekan FKIP Pak Dr. Abdul Rashid Tolangara MSI digandengkan dengan penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber dipersilakan Pak dekan Pak waktunya suaranya padakan suaranya padakan mas ini kurang jelas tapi kita punya semua lagi belum jelas padakan suaranya belum jelas belum jelas belum jelas iya belum jelas padakan ya halo halo selamat belum jelas padakan padakan suaranya masih hilang putus mungkin headsetnya Pak headsetnya Pak headsetnya Pak headsetnya ini Pak headsetnya Pak padakan masih Pak sedikit saja sedikit saja Pak sedikit saja ini ini kata Pak jurni ini sinyal jaringannya di sana Pak ini signal kalian ya tangguh sinyal Pak halo sudah bagus Pak sudah 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 suara sebagus Pak dilanjutkan saja Pak Pak padakan dilanjutkan saja Pak halo minta bantu host unmute semua itu peserta dulu di mute dulu pesertanya semua dilanjutkan saja Pak ya baik baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersedia memberikan materi kami di seri 2 ini terima kasih banyak pula sejak kepada Ibu Prof. Dr. Haja Ani yang sudah bersedia untuk memberikan materi kepada webinar kami di seri 2 terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau bergabung dengan kami di dunia maya ini dalam berangkat memberikan materi yang cukup bagus sekali sangat bermakna bagi kami sehingga ini menambah wasan bagi kami semua terutama di Hairun sehingga harapan kami adalah semoga webinar ini membuat kita saling bekerjasama lebih erat saya senang dengan tadi perkataan dari Prof. Yatna karena Pak Syed mengumumkakan diaktifkan dulu ya ya sudah sudah bisa sudah halo bisa Pak bisa Pak bisa Pak silahkan jadi saya senang sekali kesuluan Pak saya bisa didukung oleh Prof. Yatna sehingga UNHAR bisa bersama-sama UI dan peruntungan lain di kawasan timur untuk bisa maju bersama membesarkan nama baik Hairun maupun Malaysia maupun peruntungan lain yang ada di kawasan timur berikut yang kedua saya berharap webinar kali ini kita dapat banyak masukan dan masukan ini menjadi sebuah sebuah tindakan yang kita lakukan di Hairun terutama FKP Biologi agar lebih meningkatkan konservasi terutama di Halmahera karena tadi Prof. Yatna mengatakan banyak perusahaan yang sudah bercoh di sana dan perlu kita adakan upaya konservasi secara nyata di kampus melibatkan bidang ilmu yang kita miliki terutama dari pertinanian maupun dari FKP Biologi itu juga melepaskan harapan dari rektor kami Prof. Prof. Zongati berharap agar webinar ini punya arti besar dalam rangka kita lebih menyetakan konservasi di Halmahera agar dia bisa terselamatkan di Halmahera itu sehingga tidak terancam punah sekiranya yang ada di sana yang ketiga harapan saya adalah dengan webinar ini kita lebih mempertajam penelitian kita terutama di bidang konservasi sekiranya cukup campuran saya dan dengan demikian webinar dengan tema konservasi menyelamatkan dan kita selamat dengan resmi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kepada dua narasumber penyerahan sertifikatnya terima kasih Prof Jatna sudah berbagi sudah share materi ini walaupun ini hanya secarik selembar kertas yang mungkin menurut Prof tidak ada ininya tapi bagi kami sangat-sangat berharga terima kasih Prof selanjutnya selanjutnya kepada Prof Ani terima kasih Prof Ani atas share materi yang sangat bermanfaat bagi kami peserta webinar kedua kali ini di program studi pendidikan biologi FKIP UNHair terima kasih oke jadi sebelum saya mengakhiri sebelum saya mengakhiri menyerahkan ke host mungkin ada kata terakhir yang dari saya yang disampaikan dari dua pemateri hebat ini kita sebenarnya melihat benang merah antara kekayaan alam biodiversitas yang digaris Wallace dengan keadaan sekarang pandemi ini yang terpenting itu adalah bagaimana social habit dan green habit yang dilakukan oleh manusia untuk menyeimbangkan ekosistem alam sehingga kita bisa menjaga alam melestarikan alam sehingga apa yang tadi disampaikan oleh kedua materi ini bisa tersampaikan melalui sustainable conservation jadi konservasi yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara social habit dan green habit yang dilakukan oleh manusia sehingga kita manusia mampu bisa memelihara menjaga dan melestarikan alam kita dengan pendekatan konservasi secara umum demikian dari saya memandu kegiatan webinar kali ini dengan tema konservasi menyelamatkan bumi dan kita saya Nurhan Tana SSI untuk mengakhiri kegiatan webinar ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Ani Terima kasih Prof. Yatna atas kesediaan datang ke Ternate Terima kasih Prof. Yatna Bapak Ibu peserta kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu kita foto bersama dulu aktifkan videonya dulu kita foto bersama aktifkan dulu ya lain belum aktif lain belum aktif as diam belum aktif ya diaktifkan dulu ya diaktifkan dulu lain belum aktif masih ada yang belum aktif mohon diaktifkan dulu silahkan aja Pak silahkan aja Pak mungkin boleh ya ya sebentar ada tiga halaman ya sudah oke Bapak Ibu satu dua tiga oke Bapak Ibu makasih banyak makasih banyak Prof Prof Ani terima kasih terima kasih sama-sama Bu sama-sama terima kasih terima kasih banyak Prof Ani terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya juga mikrobiologi Prof terima kasih terima kasih semuanya Bapak Ibu peserta webinar ketua panitia Pak Dekan Pak Direktur Pasca Pak Juhl men behind the skin terima kasih 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 Mungkin panitia belum lift dulu atau bagaimana ya terima kasih Pak Dekan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Prof Ani terima kasih Prof terima kasih Prof Ani mohon maaf ada gangguan tadi mohon maaf ya ya mohon maaf ada gangguan sedikit Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh panitia belum ya sebentar dulu Bapak Ibu materinya nanti akan kami share sekaligus dengan sertifikatnya lewat email betul tunggu di email ya ibu iya iya materinya nanti akan kami kirim Pak Taib makasih banyak oke makasih banyak makasih banyak Pak Taib ya ya sama-sama Pak Dr. Abdu makasih banyak Insya Allah ketemu lagi Pak di webinar internasional amin amin mantap mantap moderator keren luar biasa ini ini tomm baku pesekaweng di profesor dua orang pe materi ini baku cari dep benang merah mantap tadi itu benang merah dan benang sama-sama ada tuh benang hitau terima kasih banyak Pak Dekan terima kasih banyak mungkin di sini ada Ibu Pak Dr. Tasim juga ada Pak Unis terima kasih terima kasih Pak Agus juga ada pertanyaannya nanti bisa dikirim lewat email nanti Panitia yang range pertanyaan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam ada mahasiswa Thailand juga mahasiswa Thailand ya mahasiswa Thailand subhanallah subhanallah apa kabar Pak Doktor kita kita tunggu ya nanti ada pelatihan dengan mahasiswa itu ya seri internasional tapi pelatihannya seri internasional dengan pembicara dari Thailand wow saya daftar Pak Doktor Subharman saya daftar kamu kak masih semua iya ini nilain belum keluar ada Ibu Fatmawati kada terima kasih oh iya Ibu Fatmawati terima kasih terima kasih Ibu Sumarni mana tempat ini hari ini ada Pawawan ada Pawawan Hariswan hari ini kita kita belajar konservasi dari pakar konservasi benar-benar nih mantap kita tapi waktunya sudah mau habis Ibu Nana mungkin kita pamit sama-sama ya pamit sama-sama ya semuanya terima kasih Pak Dekat yang lain boleh live peserta webinar boleh live Pak Ade terima kasih Pak Ade latar belakang saja saya nih terhadap bisa ubah latar belakang terima kasih terima kasih saya membaca Pak Wempi siapa lagi Susanti Mahmud Susanti Mahmud ada Ibu Ninim Purwanti ada Mumu Mujia ini beliau dari 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 KLHK juga Pak Hasbian Erli Kementerian Lingkungan Ibu yang seri 1 mungkin ya kemarin cepat bertanya iya betul Bu beliau dari Ibnu Khaldun Matlaun Alhamdulillah bisa hadir lagi ini ada Ibu KPS kita Ibu KPS S2 pastinya kita Ibu Haji Ida terima kasih Ibu Haji Ida oh disini ada Emilia juga ada Wempi ada Bapak Wempi terima kasih ya sudah hadir ada juga alumni kita Bu Nurlela Samuda wow keren Ibu Nurlela mana wajahnya tidak tidak kelihatan oleh Pak Ismat jadi alumni-alumni kita juga Alhamdulillah hari ini kita belajar banyak terkait dengan konservasi secara multidimensi menurut saya betul latihannya mungkin bisa disampaikan Bu semacam bagaimana Pak seperti apa nanti supaya mereka pelatihan untuk nanti ke depan itu seperti apa Bu siapa tahu mungkin ada yang bisa oh iya Buka Prodi mungkin eh dengan Pak Pak Doktor Suparman beliau mengusulkan untuk pelatihan tentang taksonomi tentang taksonomi tumbuhan yang nanti akan disampaikan bagi beliau di Thailand semacam herbarium gitu Bu ya semacam pembuatan herbarium dan seterusnya yang terkait dengan determinasi kunci ya kunci determinasi kunci determinasi kalau taksonomi lebih ke kunci determinasi ya kalau untuk pengoleksi mungkin ke arah herbarium mungkin Pak Jul waktunya waktunya masih ada masih masih bisa masih bisa oh waduh kalau terima kasih dari peserta webinar sudah boleh left sehingga kami panitia untuk mengevaluasi kegiatan semudah semudah ada Pak Hasimara Sabesi Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah hebat terima kasih hebat alumni kita Bu Nana ya alhamdulillah dari Fakultas Teknik juga ada alhamdulillah ya dari Fakultas Teknik juga oh ada juga ya wah alhamdulillah terima kasih semakin cakep saja oh tadi mungkin Pak Dekan sudah pamit duluan beliau lagi ada meeting juga tergantung host apakah host mau apa tidak apakah host mau bagaimana bagaimana yang punya ruang rumah adalah host yang punya rumah adalah host Pak Duk silahkan tapi tidak tapi tidak enak juga nih ya kita left saja ya nanti baru kita cari waktu lagi atau gimana Buka Prodi sampai ketemu lagi di webinar yang akan datang insya Allah terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak kita pamit sama-sama ya Assalamualaikum pamit sama-sama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.